Intro Kutulis surat ini untuk para calon pemimpin negeri Agar terus diingatkan akan pentingnya keutuhan Aku kan bercerita tentang sebuah kisah nyata Percakapanku dengan Gusdur 14 tahun lalu di Ciganjur Aku masih ingat benar tanggalnya 20 November 98 Waktu itu isu naga hijau mengemuka Banyak ulama yang dicawakakan Gusdur benar-benar marah waktu itu Apalagi ia ketua umum PBNU Banyak tokoh lintas agama di rumahnya Aku termasuk salah satunya Pada kesempatan berdua Aku berkata padanya Sampean marah itu pantas Karena warga sampean dilibas Sampean membalas tak bisa disalahkan Karena banyak kiai yang jadi korban Sampean adalah pimpinan Tentu amat wajib tampil di depan Namun Gus Sampean juga tokoh bangsa Bahkan termasuk yang utama Kalau sampean benar-benar marah Tentu bangsa ini hancur berdarah-darah Sekarang Pilihan ada pada sampean Bertindak sebagai pimpinan NU Atau bangsa keseluruhan Sejarah nanti yang akan menilai Silakan Sampean memindah Lama Gus Dur berdiam Peran batin bergolak di dadanya Akhirnya Dengan wajah yang murang Gus Dur menitikan air mata Dia memilih menjadi pimpinan bangsa Meski batinnya berat menanggung lara Namun Indonesia terselamatkan Dengan jiwa penuh pengurbanan Wahai para calon pemimpin bangsa Belajarlah dengan penuh seksama Ketulusan Kearifan Dan keberanian berkorban Itulah resep utama seorang pimpinan Utamakan kepentingan bangsa Di atas kepentingan lainnya Tak ada tawar-menawar Merah putih Harus tetap utuh berkibar Jakarta 30 Juni 2012 Salamku Budi Estanwibowo Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.